Halo semuanya, tahun 2016 akan berakhir dalam beberapa minggu lagi, dan melihat ke belakang, ada cukup banyak game luar biasa telah rilis di PlayStation 4 pada tahun ini. Dari sekian banyak game PS4 yang rilis tersebut, apa saja yang menjadi game terbaiknya? Team Tech In Asia telah memilih 10 game PS4 terbaik yang rilis pada tahun 2016 ini. Berikut adalah daftarnya. Uncharted 4 A Thief's End merupakan penutup dari kisah Nathan Drake yang telah menemani kita dari awal era PS3. Kamu akan kembali berperan sebagai Nathan Drake dan mengikuti kisah kehidupannya yang kembali lagi ke dunia pencarian harta karun. Aksi cover-based third-person shooter yang diselingi platformer serta sejumlah takat-takis seru akan menjadi hal utama yang kamu jejal dalam game ini. Bersiaplah untuk petolongan yang lebih besar dan padat dibalut dalam narasi yang sangat menarik. Iterasi terbaru dari seri Souls ini akan kembali memberikan tantangan ekstrem. Dark Souls 3 masih menyajikan gameplay action RPG yang seru dan menantang, lengkap dengan musuh, serta jebakan yang mematikan. Selain gameplay menantang, Dark Souls 3 juga menyajikan dunia dengan adversmer yang menarik. Kamu akan tersedot dalam dunia kelam medieval yang penuh bahaya. Siap untuk mati lagi? Game shooter gila ini merupakan ribut dari FPS jadul yang melegenda. Doom akan membawamu ke dalam aksi membantai iblis dari Mars sampai neraka. Tidak perlu banyak penjelasan mengenai game ini. Cukup tembak, bantai, dan nikmati kebrutalannya. Salah satu hal paling populer yang muncul di tahun 2016 dan mungkin hingga beberapa tahun ke depan. Overwatch adalah game first-person shooter dengan fokus pada permainan tim, serta penggunaan berbagai karakter hero. Setiap hero akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan kamu harus memanfaatkannya sebaik mungkin demi meraih kemenangan. Selain itu, desain karakter yang ada dalam Overwatch sangat menarik dan berhasil membangun fanbase yang sangat kuat. Kalau kamu perlu hiburan yang mudah dipelajari tapi selalu dikuasai, berarti Overwatch adalah game yang harus kamu coba. Yes, penantian 10 tahun terbayar sudah. Iterasi terbaru dari seri legendaris Final Fantasy sudah mencapai judul yang ke-15. Final Fantasy XV disebut-sebut sebagai Final Fantasy untuk penggemar lama dan pemain baru. Karena menghadirkan gameplay yang benar-benar baru namun tetap terasa seperti sebuah Final Fantasy. Gameplay yang dihadirkan kali ini berbentuk action RPG yang terasa berat dan memuaskan untuk dimainkan. Selain itu, dunia open world yang luas dan indah juga menjadi daya tarik yang bisa membuatmu betah bermain. Ikuti petolongan Noctis dan kawan-kawan dalam road trip penubu romance paling fantastis tahun ini. The Last Guardian memiliki nasib yang serupa dengan Final Fantasy XV, karena juga dinantikan untuk waktu yang sangat lama. Dalam game ini, kamu akan mengendalikan bocah kecil yang berteman dengan seekor makhluk anjing raksasa bersayap. Dengan gameplay, serta tema yang mirip dengan seri arahan Fumito Uyeda lainnya seperti Ico atau Shadow of the Colossus, The Last Guardian menyajikan kisah penuh makna yang dibalut dalam petolongan orisinal penuh nilai seni. Battlefield 1 dengan berani membawa tema perang di tengah maraknya first-person shooter dengan tema futuristis. Single player dalam Battlefield 1 akan membawamu menikmati kisah-kisah kecil dari medan perang. Sementara itu, mode multiplayer akan mengizitkan 64 pemain untuk berperang di medan yang sama secara bersamaan. Dibalut grafis engine Frostbite yang mengagumkan, Battlefield 1 adalah game FPS yang cocok bagi kamu yang ingin kembali merasakan atmosfer perang jadul. Titanfall 2 bukanlah sebuah FPS modern biasa. Dengan gameplay shooter yang digabung platformer, kamu bisa bergerak sambil menyerang musuh dengan sangat bebas. Selain itu, kehadiran Titan dalam game ini juga membuat permainan menjadi semakin meledak-ledak. Untuk pertama kalinya juga, Titanfall 2 memiliki mode single player campaign dan menyajikan desain level yang sangat mengagumkan. Jadi, kalau kamu ingin FPS modern yang berbeda, berarti Titanfall 2 adalah pilihan yang terbaik. Masih ingat dengan game Limbo? Developer game tersebut telah membuat game baru yang memiliki atmosfer misterius lainnya Limbo. Mekanisme takat-takit dalam Insight juga menarik untuk dicicipi dan akan membuatmu berpikir setiap saat. Dengan tampilan visual yang artistik, game ini akan membuat penasaran hingga akhir permainan. Game yang sebelumnya pernah rilis di PS2 ini kembali hadir di platform PS4 dan juga PS Vita. Odin Sphere Life Tracer menghadirkan gameplay action RPG yang masih sama seserunya dengan versi orisinal, namun dengan tampilan yang diperbaharui. Gambar yang dihadirkan terlihat lebih tajam sehingga membuat penampilan dalam Odin Sphere Life Tracer terasa lebih epic. Jika kamu belum sempat memainkan maha karya ini, berarti sekarang adalah waktu yang sangat tepat. Ya, itulah sejumlah game PS4 terbaik dengan Tech In Asia di tahun 2016 ini. Merasa ada yang wajib juga masuk dalam daftar ini? Sampaikan langsung lewat kolom komentar di bawah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe ke Tech In Asia Games, dan sebarkan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!